Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum masuknya Islam, lahirnya Islam di muka bumi Derajat seorang perempuan begitu hina Tetapi setelah Islam ada Derajat wanita begitu luar biasa Sampai Rasulullah mengatakan Al-Jannatu tahta abdamil umahat Surga itu terletak di bawah kaki ibu Dan luar biasanya setelah Islam ini hadir Derajat seorang perempuan itu luar biasa Apa-apa sekarang pakai nama ibu? Jakarta, ibu kota Indonesia Tidak ada istilah bapak kota Irian Jaya telah pulang ke pangkuan ibu Pertiwi Gak ada istilah Irian Jaya telah pulang ke pangkuan bapak Pertowo Ada hari Kartini, gak ada hari Kartono Kita tinggal di bumi bukan di bakmi Bahkan orang Jepang bikin alat kecil untuk motor Namanya juga untuk ibu Namanya apa? Busi, gak ada paksi Nah begitu luar biasa derajat seorang ibu Bahkan ketika Rasulullah Muhammad SAW Dalam hadis Bukhari Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Man ahakun nas Siapa yang paling berat untuk saya hormati wahai Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa? Ummuka, ummuka, ummuka Ibukmu, ibukmu, dan ibukmu Baru kemudian abukah bapakmu Ngomong tentang hadis ini Gus Mifta teringat ketika pulang dari Jumatan Saya mengambil hadis ini sebagai materi khutbah Pulang dari Jumatan anak saya bertanya Abah siapa sih yang harus dihormati? Ibu, 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 bapak Anak gantian saya tanya D, ibunya berapa? Tiga Bapaknya berapa? Satu Berarti bapak satu, ibunya tiga Ya sudah kamu pulang bilang sama ibumu Sampai rumah Anak saya bilang sama ibunya Bun, kata abah tadi di masjid Ibu tiga, bapaknya satu Kok abah ibunya cuma satu? Apa jawaban istri saya? Nak, ini namanya apa? Terong Jumlahnya berapa nak? Satu Kalau terong satu mau dimakan orang tiga caranya gimana nak? Ya dipotong-potong bun Sana bilang bapakmu Langsung jajah Liatan saya Artinya apa melihat hadis ini? Begitu luar biasa derajat seorang ibu Pertanyaannya adalah Bagaimana dengan seorang bapak? Dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hendaknya kita merasa khawatir Ketika meninggalkan generasi-generasi yang lemah Disinilah kemudian peran sebagai seorang ayah Peran sebagai seorang bapak dibutuhkan Yang pertama Bapak adalah sebagai seorang pendidik Bagaimana kemudian Baik dan buruknya anak Akan menjadikan bapak sebagai uswah dan suri tauladannya Maka seringkali kita itu mengajarkan anak untuk jujur Tapi kadang-kadang orang tua enggak jujur Ada tamu datang Nah coba dilihat siapa yang datang Dep kolektor pak Nyari siapa? Nyari bapak Tolong kamu bilang bapak tidak ada di rumah Secara tidak langsung kita mendidik anak kita Untuk menjadi anak yang tidak jujur Maka fungsi ayah yang pertama adalah sebagai pendidik Kemudian yang kedua sebagai pemimpin Setiap kamu adalah pemimpin Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban Atas apa yang dipimpinnya Kemudian yang ketiga Seorang ayah adalah imam bagi keluarganya Maka ingat suami itu adalah imam Dan istri itu adalah makmum Makmum yang baik yang taat dengan imamnya Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum Setuju bu? Pasti tidak Kemudian yang selanjutnya fungsi dari seorang ayah adalah Sebagai tonggak ekonomi bagi keluarganya Ayah adalah pencari nafkah bagi keluarganya Maka saya sering ditanya Gus Miftah bagaimana kalau seorang istri itu bekerja Saya sering mengatakan Saya sih sepakat istri itu bekerja Kenapa? Karena suami itu hanya titipan Kalau tidak diambil Tuhan ya diambil mantan Tapi ingat Kalau anda sebagai suami Jangan izinkan istrimu bekerja Kenapa? Karena ingat Istrimu itu cukup menjadi tulang rusukmu Bukan menjadi tulang punggungmu Maka Jadilah sebagai seorang ayah Yang menjadi panutan bagi anak-anaknya Jadilah seorang ayah Yang menjadi suami yang baik bagi istrinya Maka keluarga kita Insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah mawadahwarrohmah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh